Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai akhirnya dengan lancar. Untuk itu lebih jelasnya, kita temui rekan-rekan kita dari Kepulauan. Selamat siang. Boleh Pak Tengah? Siap. Kenalkan, nama saya Konstantini Syarjukung. Saya asal dari Kabupaten Asma. Saya asal dari keluarga tidak mampu. Nama saya seorang petani. Bapak dan mampu saya bisa tahun 2009. Dan itu semenjak itu saya masih sedih. Saya mencari informasi apakah ada pendaftaran polisi. Pembulan polisi saya melihat ada spanduk. Akan segera dibuka pendaftaran pendaftaran polisi. Kenapa dia bisa? Saya tidak bisa. Nah dari situ saya mulai memotivasi. Biar saya orang susah, saya pasti bisa. Dan saat saya tes kemarin itu, yang memotivasi saya itu sama saya. Sama saya jual sayur. Hasilnya itu dia selalu kirim buat saya. Saat saya tes, dia hanya bisa kirim uang tanpa pikir makan mereka. Saat itu mereka telpon. Mereka bilang, Uang ini memang kirim untuk kau. Kau pakai untuk kursus kau berdasar-berdasar. Mama lu tidak ramahkan. Setelah itu saya menangis. Sekarang sudah dibuktikan kalau sampai di sini, sudah mau pendidikan. Lima bulan lagi sudah selesai. Jadi sekarang untuk di pendidikan ini, buktikan kalau memang perjuangan orang tua itu bisa dibayarkan di sini. Sejujurnya pribadi lebih baik di sini. Begitu kan? Saya perkenalkan, nama saya Yenetrik Beransano. Saya lahir dalam sebuah keluarga kecil. Sederhana di kota Biak, Papua. Orang tua saya dua-duanya telah meninggal. Dan saya seorang anak jantung piatu. Yang berusaha ingin menjadi seorang polisi. Dan ingin membantu ekonomi keluarga. Saya perjuangan dari Biak ke samping di Pola Papua sangat berat. Karena dari Biak, saya pada saat mau tes di Yapen, tidak ada satupun keluarga yang mendukung. Ataupun orang tua, karena orang tua sudah meninggal, tidak ada satupun keluarga yang mendukung. Tetapi saya tetap pegang pada prinsip saya. Saya harus mengejar cita-cita saya sebagai seorang polisi. Dan membantu perekonomian keluarga. Dari Biak ke Yapen sendiri harus naik kapal. Dan naik kapal sudah bingung tidak ada uang. Tetapi ada uang membantu. Motivasi saya saat pendidikan. Saya hanya ingin membakarkan kedua orang tua yang sudah tidak ada. Tapi saya ingin membakarkan mereka di sana. Karena mereka yang membuat saya sampai. Berjuang sampai di sini. Saya ingin mereka tahu bahwa anak mereka juga bisa. Walaupun kami lahir dari keluarga yang sederhana. Tapi suatu saat keluarga sederhana itu akan menjadi keluarga yang indah. Melalui saya. Dan saya yakin bahwa kedua orang tua saya selalu menemani saya. Kenanganlah nama saya Michelle Al-Ausandro Romantrai. Pengiriman Kuda Papua. Saya berdangga tentang latar bakar keluarga saya. Yaitu saya terlahir sebagai anak yang tua dari keluarga yang sederhana. Pertama orang tua laki saya yaitu pekerjaannya cuman yang layan. Dengan orang tua ibu saya, petani. Yang cuma kehidupannya. Di hari-hari pergi ke buang untuk mencari sayur. Untuk membawa dari kampung ke kota untuk menjual. Mencari uang untuk mengurus sekolah adik-adik saya dengan ibu saya. Motivasi bagi saya. Pada saat saya lihat orang tua saya. Pikirannya melayan. Terus primus saya berpikir sendiri. Masa orang tua saya berpikirnya nilai yang terus saya juga. Tempatan yang cuma terus kembali harus ganti orang tua saya ke pekerjaan. Terus itu saya bermotivasi. Saya harus berusaha menjadi seorang anggota. Yaitu saya orang anggota polisi. Sekarang kan sudah sampai di Polda Maluku. Sekarang sudah pendidikan di ekspresi. Kira-kira apa motivasinya supaya kita selalu saya pendidikan ini dengan baik? Motivasi saya. Saya akan berusaha. Saya akan mengikuti pendidikan dengan baik sampai selesai. Karena jenis saya, saya harus memegangkan orang tua saya terutama. Karena orang tua saya itu belajanya nilai yang. Saya mau berterima kasih kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Papua beserta Bapak Kapolda Maluku dan Bapak Kepala SPN Kapolda Maluku. Saya berterima kasih karena mereka bisa menerima saya menjadi siswa Polri. Di Ambon sini, saya bisa berpendidikan di sini. Saya juga berterima kasih kepada para pembina dan pengasuh di SPN Polda Maluku. Yang telah menerima kami, siswa dari Bapak Kapolda Papua. Karena mereka tidak memandang bulu. Terima kasih banyak. Karena mereka, mereka terbaik. Terima kasih. Terima kasih.